Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh K.H.J. Ahmad Dahlan tanggal 18 November 1912 di kampung Kauman Yogyakarta. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan juga pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi dinamis dan berkerudukan sebagai sistem kehidupan manusia dalam segala aspeknya. Bertempat di lapangan sepak bola Haji Sanin Mandiangin, Kecamatan Karangintan, digelar peringatan milat ke-106 Muhammadiyah Kabupaten Banjar yang mengambil tema Ta'awun untuk Negeri. Milat ini dihadiri oleh Bupati Banjar Haji Holilurahman bersama jajaran Forkofinda Banjar. Dalam sabutannya, Bupati Banjar mengajak untuk merapatkan barisan bersama ormas-ormas Islam yang lain untuk saling bersinergi, membekali dan membentangi masyarakat kita untuk melawan radikalisme, intoleransi, dan penebar ujian kebencian yang saat ini sudah merambah di lingkungan masyarakat yang dapat berakibat pada perpecahan umat. Jangan bertolong-tolonganlah kamu dalam berbuat kebaikan dan berbuat taqwa. Jangan bertolong-tolongan hal istilahnya untuk permusuhan dan berbuat dosa. Dalam milat ini juga dilakukan penanda tanganan prasasti dan launching SD Ahlak Mohamadiyah oleh Bupati Banjar yang disaksikan pimpinan dan pengurus wilayah Mohamadiyah Provinsi dan Kabupaten. Juga di launching Balai Tafiz Darul Quran. Tim Liputan Kominfo Banjar melaporkan.